Tubuh kita itu pak, suhu normal kita itu 37 derajat celsius Dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Jadi sebenarnya minuman-minuman, saya pernah share kok di IG, kenapa tiba-tiba ada sensasi pengen minum yang dingin Tapi udah lama banget posingan itu tuh Jadi ketika anda lagi dingin, pengen minum dingin itu sebenarnya ada keringat dalam badan kita yang perlu dikeluarkan Jadi lagi sensasi dingin kita muncul, maka saat itu jangan justru minum dingin Tapi justru minum air anget atau air normal kayak begini Sebab apa? Kalau kita minum yang dingin, apa yang terjadi? Dia akan nagih lagi, nagih lagi, nagih lagi Kenapa? Karena memang air kayak begini, terus kalian, air secara umum ya Air terbaik itu minumnya seperti apa ya? Kalau saya lebih prefer air suhu normal Meskipun ya, kalau dalam sebuah hadis itu berapa yang mengatakan air yang dingin gitu kan Kondisi di Madinah, di Mekah itu kan panas luar biasa Kita disini mungkin agak sedikit beda gitu kan Jadi kalau disini orang-orang yang rutin banget minum es itu Lama-lama ginjalnya bisa tergerus Bermasalah Apalagi es Apalagi yang paling parah itu adalah minum waktu makan Itu buruk yang luar biasa Saran saya waktu lagi makan jangan minum Kapan minumnya? Sebelum dan sesudah makan Kasih jarak Biasanya saya kasih jarak itu 15 menit atau 30 menit sebelum makan Jadi sebelum makan itu anda banyak minum aja dulu Supaya gak banyak makannya Karena air kan gak ada kalori Jadi tidak terlalu disarankan Karena berat di perut kita Di pencerahan kita itu berat Di tubuh kita selalu mau itu berat Makanya minum air lebih baik ya air yang hangat atau air suhu normal Oke mengini Oke mengini Terima kasih telah menonton